Intro Bupati Gununggidul, Sunaryantang menggelar temu warga dan anjang seni budaya di Kalurahan Songbanyu, Kirisubo, Gununggidul, Yogyakarta Dalam acara tersebut, Bupati menerima banyak keluhan dari masyarakat Salah satu warga, Satino, mengeluh kepada Bupati tentang sulitnya sinyal di wilayah tersebut Warga Padukahan Gesing ini, prihatin dengan kesulitan para pelajar saat pembelajaran jarak jauh atau daring Gandeng Meniko, Pedan Utawi Tan Meniko, Tangginipun, Anak-anak Utawi Putrawaya, Pulolan Panjengan Sami Meniko Tansah Susah Utawi Ngina akan belajar secara online Pak Meniko, bagian Siseh Kidul Utawi Daerah Pinggiran Meniko Engkang Susah Meniko, Masalah Sinyal Pramilo Kulonyiwun, Tawi Gatosanipun, Dumateng Bapak Bupati, Beserta Jajaranipun, Mugi-Mugi Mawon Tadut Puntimulih Anggenipun, Nyembadani, Murih Sinyal Meniko, Saket Gampang, Anggenipun, Badeng Gina Aten Putrawaya, Pulolan Panjengan Sami Tadang-tadang Pulau Tansah Merehat Tosagan Tadang-tadang Wayah Dudu Wayai Meniko Kluyuran Dateng Gunung Meniko Padu Sinyal Satino juga menjelaskan untuk mendapatkan sinyal para siswa harus mencari ke tempat yang lebih tinggi salah satunya harus menaiki bukit yang tidak jauh dari rumah mereka hal itu dilakukan agar proses belajar daring tidak terhambat Keluhan lain juga muncul dari Wahno dan Sarno warga pendukuhan Soho yang juga mengeluhkan infrastruktur jalan yang menghubungkan antara padukuhan putat menuju wilayah pantai Sadeng Jalan menghubung itu hingga kini masih memprihatinkan Bupati Gunung Gidul Sunaryanta menanggapi keluhan warga Penguat sinyal dikatakan akan dibangun pada tahun ini di wilayah Kiri Subo Sedikitnya ada dua wilayah yang akan didirikan penguat sinyal yang diharapkan dapat meng-cover wilayah Songbanyu Kalau tidak salah tahun 2022 ini nanti akan dibuka di wilayah selatan kalau tidak salah di Wadiombo ya di Wadiombo untuk sinyal itu Pak Jadi nanti itu bisa meng-cover untuk wilayah selatan Nah nanti biar disek dulu ke Bominfo Kira-kira sampai dimana nanti Terjauh ya Pak Kira-kira tahun minggi kira-kira Kemudian jalan Ini Bapak Ibu tadi saya sampaikan Nanti apa yang tadi saya sampaikan ya Ya putusnya di wilayah selatan ini nanti Saya akan coba lalui Pak sambil balik Saya akan kita lihat secara langsung kira-kira kondisinya seperti apa Karena jalan memang untuk akses ekonomi Pak Kalau jalan sudah ada Saya ingin untuk akses ekonomi juga akan dibawa Termasuk lapangan Lapangan nanti Kalau nanti bisa dikerung ya Pak Diratakan ya Diratakan Nanti patunglah Komunikasi yang Lapangan ya Yang lapangan Terus nama-mana nih mau Jalan perbatasan Jalan perbatasan juga sama Pak Sama Kira-kira seperti apa Nanti bila perlu kapan waktu Dicek dengan PUPN Dicek dengan PUPN Karena yang punya rana disitu Pak Nah jalan itu nanti bisa menggunakan dana es Atau mungkin nanti dari APBD ini sangat Nah kita akan lihat Karena itu ada plotting-plottingnya Bisa menggunakan dana es Bisa APBD Nah ini nanti Sekarang dia akan kita lihat Lebih lanjut Bupati mengatakan Acara Temu Warga dinilai sangat efektif Untuk menampung aspirasi masyarakat Acara serupa akan digelar di beberapa wilayah di Gunung Kidul Tadi kan sudah saya sampaikan bahwa Pemda dalam hal ini akan bergabung untuk Apa namanya Penguat sinyal di wilayah selatan di Berdium Kalau tidak salah ada beberapa di wilayah Tantang itu Setelah satu nya Berdium Nanti bisa diprosek langsung Berkomin' Bu Dan tahu titiknya Ini dalam rangka juga tadi seperti yang Dersuruhkan oleh masyarakat kita Yang orang-orang sekolah dan sebagainya Memang di wilayah itu banyak yang Ya saya kepengen tahu secara langsung ya Kondisi wilayah Kemudian juga kondisi masyarakat kita Dengan ketemu seperti ini Paling tidak kita akan tahu persis Kondisi wilayah Juga kondisi masyarakat kita Dan kita juga bisa menyampaikan secara langsung Kondisi sosial masyarakat kita Kemudian juga visi-visi pemerintah kebupaten dan lain sebagainya Dalam acara Temu Warga Anjang Sana Seni Budaya ini Hadir Kepala Dinas Pariwisata PUPR Kapanewon Kapanewon Berkumpulan dukuh channel loka Kapanewon Kiri Subo Dan masyarakat dari 8 padukuhan di Kalurahan Sombanyu Demikian Daksinerga TV mengabarkan